Sekian DPD PAN Kota Celegon Mas Duki melakukan orasi politiknya di hadapan ribuan masa yang menghadiri acara ini baik dari pengurus harian DPD DPC DPRT PAN Sekota Celegon para tim sukses anggota Dewan PAN beserta relawan barisan alawi Mahmud atau BAM gerakan relawan alawi Mahmud atau gram simpatisan dan kader PAN serta dukungan dari enam anggota legislatif terpilih PAN Kota Celegon dan langsung mendeklarasikan bersama bakal calon wali Kota Celegon alawi Mahmud Hai berikut orasi politik Sekjen DPD PAN Kota Celegon Mas Duki hikmah dalam keusuri adalah ilmu Ketika orang mau berpolitik harus diberkali ilmu, ilmu apa? Ilmu sopan satu, ilmu keinginan jasa seseorang, enak saja, barangnya bersama dokter, kampusik, maka cuman harus diberkalkan. Saudara-saudara memakai panggung yang memakai panggung. Maka kalau saya setegaskan, kalau saya DPP tidak mengeluarkan rekomendasi kepada saudara-saudara. Maka kita jelas akan membaikkan itu. Jangan lupa. Jangan lupa. Soalnya si, hari ini saya mohon ingin tidak bisa berbentara kemampuan. Apakah saudara-saudara memakai panggung, apakah lukunya tidak dapat? Demi soalan kekuatan DPP, jangan terhankan. Dari mulai DPC, saya berbentara dengan beliau. Dari mulai DPRT, saya dipimpin oleh beliau. Dari mulai masuk ke DPD, saya dipimpin beliau. Maka yang ketika beliau siap maju untuk menjadi jawab wali kota. Maka kita di DPD, saya setelah pribadi dan kawan-kawan, dengan sudah membentukkan di mehendok, siap memenangkan panggung. Siap lagi. Yang kedua, yang kedua, teori politik islam itu adalah mau idoh hasanah. Contoh yang tidak ada. Tidak ada di contoh yang dengan kata-kata sombong, tidak ada. Tidak ada dikatakan dosa, karena mengatur ini tidak ada. Maka mau idoh hasanah, contoh yang baik, itulah konferenasi yang tidak ada di Islam. Sebelah polisik islam dalam konteks yang dicontokkan Rasulullah, sehingga berhasil dalam konteks damanya, sehingga hari ini kita bisa meluk agamanya, agama Islam. Yang ketiga adalah menjadalah. Berdebat dengan cara yang baik. Berargumentasi. Kenapa hari ini? Pak Anglalu dasarnya bersih wadah-wadah. Sampai keinginan pribadi, tapi keinginan institusi Pakai Amanat Mas Wadah. Dan melalui rata kerja daerah dua. Raka dan dua. Langdasan hukumnya ada. Ada. Bukan ujub-ujub saya yang menjadikan wali kota. Jelas diatur dalam anggaran-anggaran dasar akan rumah tangga, maka tahapan calon wali kota yang ambil usul dari Pakai Amanat Nasional, melalui usulan dari DPFD, DPJ, peurus harian. Maka dilahirkan. Saat itu dilakuna, bahwa saudaraku, alami mahmud, untuk sebagai calon wali kota-kota Cilgor, ini adalah satu prestasi yang sangat luar biasa. Maka seluruh kata, semua tingkatan, BPC, BPMT, semuanya wajib mengikuti arahan keputusan partai politik, BPD, tanpa kota Cilgor. Ketika, kami tidak akan segar-segar. Saya selalu sekretaris, tidak bisa sedang, dan kita juga sudah berkoneksi dengan ketua, apabila ada kawan-kawan pengurus yang mencoba, yang mencoba bermanufur, tidak mengikuti arah kebijakan partai, maka kami tidak akan segar-segar memencah ini. Sejarah! Karena kita bicara politik, atau bicara kolektif, psikologi, ketika keputusan-keputusan partai sudah dilahirkan, maka tidak ada pembangunan dari kita. Itu, untuk bicara. Cilgor.